Hai teman-teman, hari ini saya mau buat pizza roti untuk bekal si kecil ke sekolah Bisa juga untuk dijadikan cembilan keluarga dan ide usaha rumahan loh Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya Dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya Yuk kita membuatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan ada roti tawar, bawang bombay, keju parut, saus spaghetti dari Del Monte Juga sosis yang sudah saya potong-potong bulat seperti ini Pertama kita akan menumis bumbunya Siapkan wajan dengan api sedang Tambahkan 2 sendok makan margarin atau 2 sendok makan minyak untuk menumis Pertama kita tumis bawang-bawang bayinya sampai harum Kemudian tambahkan sosis Kita masak sampai sosisnya setengah matang ya Kemudian tambahkan 4 sendok makan saus spaghetti Jika tidak ada stok saus spaghetti di rumah Bisa menggunakan saus tomat atau saus sambal Atau bisa juga dengan saus bolognese Ditumis sampai semua bumbunya matang ya Untuk rotinya saya pakai roti Hila seperti ini Saya beli di Superindo Ini murah sekali loh teman-teman Isinya 21 lembar Harganya cuma Rp8.500 Rotinya seperti ini Untuk ukurannya memang lebih kecil dari roti biasa ya Untuk rotinya akan saya belah menjadi 2 bagian Untuk teman-teman yang ingin dijadikan ide usaha Roti ini cocok sekali loh Bisa dijual dengan harga Rp1.000 atau Rp2.000 per setengah potongnya Saatnya menghias roti Kita oleskan saus tomat di atasnya Bisa juga dioles dengan saus sambal Kemudian kita tambahkan isian yang sudah kita tumis tadi Untuk dijual Rp1.000 dan Rp2.000 Teman-teman bisa kira-kira untuk isiannya Cepatkan cara buatnya dan juga enak loh Terakhir supaya lebih cantik Kita tambahkan keju parut di atasnya Kita buat untuk semua roti ya Jika sudah selesai dihias Kita siapkan wajan untuk meng-oven rotinya sebentar Ini wajannya saya olesi tipis dengan margarin ya Masukkan pizza roti yang sudah kita hias tadi Kedalam wajan Kita akan bakar sebentar saja dengan api kecil Tujuan memanggang agar bumbunya lebih meresap ke dalam roti Dan tekstur rotinya akan garing sedikit Kita tutup dan kita panggang kurang lebih 1 menit sampai 2 menit Dengan api kecil ya Setelah 1 menit kita buka tutupnya Kemudian kita angkat roti pizzanya Kita biarkan dingin dulu untuk pizzanya ya Nah ini saya contohkan jika teman-teman ingin dijadikan ide usaha rumahan Bisa pakai mica seperti ini Kita letakkan potongan pizza rotinya Bisa juga pakai plastik seperti ini Kemudian kita akan masukkan pizzanya ke dalam plastik Supaya rapi nanti bagian plastik kita akan lem dengan solatip seperti ini ya Untuk harga jualnya sesuaikan dengan bahan-bahan yang digunakan ya Praktis kan teman-teman Selesai deh pizza rotinya Untuk bekal si kecil ke sekolah Untuk cemilan keluarga Juga bisa dijadikan ide usaha rumahan Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya Selamat mencoba ya teman-teman Dadah 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 Dadah